Hai Atomian, kali ini kita mau masak sesuatu yang spesial yaitu cemilan, cemilannya ini lumpia, tapi lumpia kebanyakan rebung ya, ini spesial kita menggunakan ramen dari Atomi. Nah ini dia, ramen dari Atomi ini, ini spesial ya, dia terbuat dari sari cati kentang dan juga sayurannya itu alami. Jadi, sangat aman dikonsumsi usia muda sampai yang tua sekalipun. Jadi, seperti apa membuatnya? Mari kita buat sama-sama. Sekarang saya jelaskan dulu bahan-bahannya. Pertama, ada sawi, sawi hijau. Yang kedua, ada kol atau kubis. Yang ketiga, ada ini, pastinya ada kulit lumpia. Dan juga untuk isian ramennya, ini ada cabai, potongan cabai, ada daun bawang dan juga tomat. Dan ini untuk isian lumpianya, ada keju, keju slice ya. Dan juga saus dan juga daun bawang untuk garnisnya nanti. Dan juga minyak untuk menggoreng. Kita nyalakan dulu kompornya. Siapkan panci untuk membuat ramennya dahulu ya. Kita tuang air 500 ml. Sekarang kita siapkan dulu ramennya. Mie dari ramen atau mie ini terbuat dari sari pati kentang. Potongan sayuran-sayurnya terbuat dari bahan-bahan alami. Dan bubuk supnya terbuat dari cabai korea. Kita siapkan untuk dimasukkan ke airnya ya. Ramen dari atau mie ini terbuat dari sari pati kentang. Tekstur mie yang kenyal dan lembut. Satu bungkus mengandung 5 kentang yang masing-masing 90 gram. Ada juga potongan sayuran dengan bahan-bahan terbaik. Penambahan jamur korea sitake, daun bawang, wortel dan rumput laut. Memberikan rasa yang kaya dan gurih pada kuah mie. Bubuk sup dengan bubuk cabai korea. Menyajikan rasa sup yang pedas dan menikmat. Kita matikan apinya. Lalu kita masukkan sayuran. Atomi Putato Ramen. Mie yang dibuat dari kentang pilihan terbaik korea. Ramen yang kaya serat mengandung 6000 milikam serat. Sekarang kita siapkan kurut lumpia-nya diisi. Taruh di piring ya. Kita tuang sedikit aja. Ramen dari Atomi. Lalu kita masukkan keju. Ini bisa variasi ya. Bisa diganti sosis, bakso, atau apapun. Kita gulung. Lipat ke depan. Seperti ini ya. Sekarang kita siap untuk menggoreng. Kita panaskan minyak untuk menggoreng. Sekarang kita mulai goreng lumpia-nya. Bila satu sisi sudah matang, kita balik ya. Sudah matang semua ya. Kita Sengkirkan dulu. Kita taruh di tisu biar minyaknya turun. Kita patting. Daun bawang. Dan juga Cabai hijau Untuk garnish-nya ya. Kita kasih Saos Di atasnya. Siap didangkan. Sudah selesai. Kita masak lumpia ramen atau mie. Sekarang kita coba ya. Buris sekali. Silahkan di coba di rumah. Terima kasih.